Terima kasih. Ketiga pelaku merupakan PNS Ditjen Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Kementerian Perhubungan Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Mereka bertugas di Jembatan Timbang UPPKB Padang Ulak Tanding, Provinsi Bengkulu yang ada di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Kabupaten Renjang Lebong. Berikut identitasnya, 1. WH42, warga asal Kelurahan Tempel Rejo, Kabupaten Renjang Lebong. 2. H40, warga asal Singaran Pati, Kota Bengkulu III. FR 43, warga asal Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Tiga ASN itu tertangkap tangan melakukan pungli kepada kendaraan angkutan yang melebihi tonase. Seharusnya mereka memberikan tilang kepada kendaraan yang melebihi tonase. Namun ternyata mereka malah mengizinkan angkutan yang melebihi tonase untuk lewat jika sang sopir memberikan sejumlah uang kepada mereka. Jadi para pelaku ini meminta uang bervariasi, yaitu antara Rp10.000 hingga Rp50.000 kepada sopir, ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus. Polda Bengkulu, Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan, Rabu, 27 Maret 2024. Penangkapan ketiga pelaku bermula saat pihak kepolisian Subdit Tipitkor Ditreskrimsus, Polda Bengkulu mendapat laporan masyarakat tentang adanya pungli di jembatan timbang. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, anggota Ditreskrimsus, Polda Bengkulu langsung berangkat ke TKP yang berlokasi di Kabupaten Renjang Lebong. Setibanya di lokasi tim melakukan pemantauan dan penyelidikan aktivitas yang berjalan di jembatan timbangan tersebut. Dari hasil penyelidikan, didapatkan adanya aktivitas pungutan liar kepada sopir angkutan barang yang masuk ke dalam jembatan timbang dengan modus melakukan pemeriksaan berat tona semuatan dan pengurusan pembuatan kir. Ketiga pelaku melakukan pemeriksaan tona semuatan kendaraan kemudian apabila melebihi dari jumlah berat yang diizinkan, maka pelaku menyampaikan akan menilang kir kendaraan bila tidak mau ditilang oknum meminta sejumlah uang. Apabila kir mati, pelaku menyampaikan kepada sopir untuk melakukan pengurusan kir dengan tarif sekira sebesar 600 ribu rupiah. Atas temuan tersebut, polisi langsung mendata dokumen dan alat bukti yang ada dan langsung membawa tiga pelaku ke Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Untuk berapa lama mereka telah melakukan aksi ini kita masih dalami, yang jelas ini sudah tertangkap tangan oleh anggota kami, kata Wayan. Terima kasih.